Sebelumnya diketahui Azhar pergi mencari kerang atau lebih dikenal dengan istilah berkarang oleh warga tempatan. Korban mulai pergi mencari kerang sekitar pukul 2 siang pada 1 Maret 2022 kemarin saat laut sedang surut di perairan pantai Teluk Bakau. Namun hingga malam hari korban tidak kunjung pulang sementara air laut sudah pasang. Melihat hal itu, istri korban bersama kerabat lainnya melaporkan hilangnya korban pada pihak berwajib. Kemudian dilakukan pencarian oleh petugas gabungan Basarnas Tanjung Pinang serta dibantu puluhan warga tempatan. Kepala Basarnas Tanjung Pinang Selamat Riyadi menyampaikan setelah melakukan pencarian, pagi Rabu 2 Maret 2022 pihak Basarnas berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Jenazah korban pun segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat, lalu dibawa ke rumah duka. Korban diketemukan dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka. Untuk kronologisnya sendiri, korban pada saat mencari ikan atau kerang di pinggir pantai Teluk Bakau, diperkirakan korban itu menurut keluarga bahwa korban mengalami punya kriwayat penyakit informasi yang kami dapat. Selanjutnya, selamat menyampaikan dengan ditemukannya jenazah korban, operasi pencarian resmi ditutup, dan seluruh petugas dikembalikan ke pangkalan masing-masing. Dari Nugraha, melaporkan dari Bintan. Selamat menikmati.